Pemain keturunan Indonesia, Aaron Switella, bisa jadi opsi untuk tim Nas U-17 Indonesia. Aaron sendiri baru mendapatkan undangan dari klub asal Brazil Klube Atletico Mineiro. Masih berusia 15 tahun, Aaron masih berstatus pemain klub kasta kedua Liga Australia, Bullion Lions FC. Namun, panggilan ke Klube Atletico Mineiro U-17 merupakan kesempatan langka. Pasalnya, hanya pemain-pemain potensial yang berhasil mendapatkan undangan dari klub kasta tertinggi Liga Brazil tersebut. Founder The Gate Football Enterprise, Jai Nomatos, yang menaungi manajemen karir Aaron Switella menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan langka. Bahkan, hal ini jadi sejarah baru karena Aaron merupakan pemain keturunan Indonesia pertama yang mendapatkan kesempatan ini. Untuk klub sebesar Klube Atletico Mineiro, ini adalah undangan yang langka. Kenapa mencetak sejarah? Karena Brazil adalah gudang nomor satu sepak bola dan memproduksi pesepak bola untuk dunia, kata Jaino Matos dilansir bolasport.com dari laman kompas.com. Jaino menambahkan bahwa hanya pemain yang benar-benar potensial yang mendapatkan kesempatan ini. Apalagi, mereka cukup jarang untuk mengundang orang asing. Hampir tidak ada undangan untuk orang asing. Untuk mereka mengundang orang asing, harus betul-betul potensinya besar, ujarnya. Menariknya, Aaron Suitela adalah pemain yang memiliki darah Indonesia. Ayahnya Dodi Suitela adalah orang asli Sumedang. Sementara Ibu Sevin Suitela berasal dari Turki. Hal ini memberikan sinyal bahwa Aaron sebenarnya bisa membela tim Nas U-17 Indonesia. Apalagi, Indonesia akan jadi tuan rumah piala dunia U-17 2023. Terkait hal tersebut, Jaino Matos menjelaskan bahwa keluarga Aaron menyambut baik rencana ini. Orang tua Aaron juga mendukung penuh saat anaknya bisa bermain untuk squad Garuda Asia. Impian orang tua Aaron adalah dia punya kesempatan di tim Nas U-17 juga, ujarnya. Bima Sakti selaku pelatih kepala tim Nas U-17 Indonesia mendapatkan kabar baik jelang seleksi pemain yang akan dibawa ke piala dunia U-17 2023. Seperti diketahui, Bima Sakti saat ini tengah disibukkan dengan rencana seleksi pemain untuk tim Nas U-17 Indonesia. Pelatih 46 tahun itu akan menyambangi sembilan wilayah di Indonesia untuk mencari bibit-bibit unggul. Hal itu dilakukan sebab dirinya akan menukangi tim berjuluk Garuda Asia untuk berlaga di piala dunia U-17 2023. Ajang itu akan dilaksanakan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Ia juga akan didampingi oleh Shin Taeyong serta Indra Shafri dalam pencarian pemain kali ini. Setelah mendapat pemain-pemain yang diinginkan, Bima Sakti dan anak asuhnya akan langsung dikirim ke luar negeri. Mereka akan menjalani pemusatan latihan, TC, guna mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Akan tetapi, PSSI belum menentukan kapan semua rencana tersebut akan mulai dilaksanakan. Di lain sisi, baru-baru ini ada satu pemain keturunan Indonesia yang namanya sudah mulai mendunia. Nama Aaron Suitella baru saja membuat sejarah baru di kancah sepak bola nasional. Pemain berusia 16 tahun tersebut mendapat undangan trial bersama klub papan atas asal Brazil yakni Atletico Mineiro. Undangan trial itu pun juga sudah dikonfirmasi oleh Aaron serta sang agen, Jaino Matos. Ia akan melaksanakan trial bersama Atletico Mineiro pada 10 hingga 22 Juli mendatang. Secara umur, Aaron Suitella masih memenuhi syarat untuk menjadi pemain tim NAS U-17 Indonesia. Pemain kelahiran Melbourne, 3 Juni 2007, itu juga masih memiliki kebebasan dalam menentukan kewarganegaraan. Sebab ia masih belum memiliki kartu tanda pengenal, KTP, secara sah. Jaino Matos selaku agen dari Aaron pun memberikan kabar gembira. Ia memastikan bahwa orang tua dari sang pemain merestui andai-andai Aaron ingin membela tim NAS U-17 Indonesia. Dodi Suitella yang merupakan ayah kandung Aaron mengungkapkan kepada Jaino soal impiannya. Pria asal sumedang itu mengaku ingin melihat sang anak berkostum tim NAS U-17 Indonesia. Impian orang tua Aaron adalah dia punya kesempatan di tim NAS U-17 juga, jelas Jaino, dikutip superbowl.id dari kompas.com. Kendati demikian, ajaran pelatih tim NAS U-17 belum mengirimkan undangan untuk mengikuti TC kepada Aaron. Hal itu dikarenakan proses seleksi pemain juga belum dilakukan oleh staf pelatih. Dua pemain keturunan Indonesia dikabarkan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sehingga bisa membela tim NAS Indonesia. Mereka adalah Tom Haye dan M.S. Hilgers. Dilansir dari akun Instagram Indonesia Ad, Selasa, 27 Juni 2023, proses naturalisasi Tom Haye dan M.S. Hilgers terus berlanjut saat ini. Pengumuman resmi pun dikabarkan bakal segera hadir. M.S. Hilgers dan Dan Tom Haye akan segera menjadi pemain tim NAS Indonesia, tulis akun Instagram Indonesia Ad. Semuanya dalam tahap proses dan pengumuman resmi akan segera tiba. Kebanggaan Indonesia, lanjutnya. Tom Haye sendiri diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Solo dan Sulawesi Utara. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, 9 Februari 1995 ini pun bermain di posisi gelandang. Kini, Tom Haye bermain untuk HerenVN di Belanda. Pada musim 2022 hingga 2023, dia total bermain di 36 pertandingan dan sukses mencetak 3 gol serta 3 asis. Sementara M.S. Hilgers, dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Hilgers sendiri lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Hilgers kini bermain di tim FC Twente sejak 2020. Pada musim 2022 hingga 2023, dia tercatat mentas di 35 laga bersama FC Twente. Back berusia 22 tahun itu pun bisa mencatatkan 1 gol. Jika benar dinaturalisasi, kehadiran dua pemain itu tentunya bisa membuat timnas Indonesia makin tangguh. Sebab, mereka tentunya punya bakat gemilang dan pengalaman ciamik selama berkaryar di luar negeri. Kalau info ini beneran, maka yang bisa masuk ke timnas senior untuk Asia Cup 2024 besok benar-benar kualitas terbaik dari segi teknik maupun mental. Pemain-pemain lokal juga harus mengupgrade skill dan mental mereka jika ingin terpilih untuk ke Piala Asia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!